Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan vlog Kreativo Jadi lor hari ini aku ada di sekitaran Tugu Palawan Dan sepertinya asik juga nih Kalau kita terbangkan drone disini Beberapa hari yang lalu ada yang mention Di komen, komen youtube bilang Mas, coba deh Tugu Palawan Oke, untuk menjawab pertanyaan dan juga permintaan Langsung saja kita terbangkan drone-nya Di sekitaran Tugu Palawan, Surabaya Jadi bagi yang jalan-jalan nih ke Surabaya Jangan lupa, landmark Surabaya itu ada dua loh Yang satu Tugu Palawan yang bentuknya seperti paku terbalik ini Yang hijau itu adalah kepala pakunya ya biasanya Makin ke bawah makin runcing Dengan ketinggian setinggi 41,15 meter Wih, mantap kali lor ini lor Suasana kota Surabaya di pagi hari cukup tenang, cukup lancar Di bagian pojok kiri atas kita melihat bangunan biru dan juga merah Itu adalah PMK Surabaya Dan di area dari Tugu Palawan ini ada yang namanya museum Bentuknya kayak piramid ya disini ya ternyata ya Jadi museum ini digunakan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang berjuang di Surabaya Di museum ini juga terdapat foto-foto dokumentasi pembangunan Tugu Palawan Dan diresmikan museumnya, bukan Tugu Palawannya 19 Februari 2000 oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid Ataupun juga yang sering kita kenal sebagai Gus Dur lor Kita terbangkan lebih ke depan Supaya terlihat Pintu masuknya Kalau yang kiri kanan tadi kan pintu sampingnya Ini dia pintu masuknya lor Parkir-parkiran aja disini Di bawah ada terlihat bis warna kuning Itu adalah bis Surabaya Yang kecil itu lor Dan disini ada sebuah monumen Monumen dengan lengkungan Itu adalah salah satu monumen yang siap menyambut kita Yang ingin berkunjung di Tugu Palawan ini lor Di Tugu Palawan ini paling rame adalah waktu hari Minggu Minggu pagi disini jalan-jalan dijamin Mata jadi seger Dompet jadi ngiler Karena disini banyak yang jualan lor Hati-hati yang bawa istri harus segera digondeli Nek enggak Mulai-mulai tong pes Oke Di belakang dari Tugu Palawan Kita lihat ada gedung Yang kotak warna coklat Itu adalah Bank Indonesia Di sebelah kanannya Dari sini terlihat ada kantor gubernuran Dan di sebelahnya kantor gubernuran Di pojokan itu Ada satu gedung lagi Yang nanti akan kita bahas lebih lanjut Karena suitnya sudah berpindah Nah itu lagi Terlihat ya Yang warna apa itu? Warna merah biru? Terlihat jelas sekali dari sana lor Itu adalah kantor pemadam kebakaran lor Bagaimana Tugu Palawan dari atas? Wadidaw banget ya Keren Asli keren nih lor Tak bisa berkata apa-apa Wee jes Wee sekoyok wong Yes yes Kalau di belakangnya BI Di sana itu ada yang namanya Kantor pos Pusat Surabaya Jadi pusatnya ya di situ Memang di sinilah Pusat dari kantor posnya lor Sekilas di antara Tugu Palawan Dan juga Bank Indonesia Kita lihat ada jalur melintang ya Di atas dari jalan Itu adalah jalur Ketilat Kota Jalur kreca api Susah nih ngomongnya bro Oke disana Ada penampakan Dari pasar turi lor Ini Pasar turi yang baru ya ini ya Pasar turi yang baru ya Sebelahnya itu Pusatnya PGS Pasar turi Inilah dia lor Penampakan Surabaya dari atas Antar rumah Sudah gak ada Jaraknya lagi Antar atap Sudah nyambung Dan Surabaya Di pagi hari Bener-bener luar biasa Ini terik Terik banget ya ini ya Sampai gak kelihatan ini lor Wah bener-bener terwere ini lor Nah ini yang tadi tak Bilang Nanti akan tak bahas Itu adalah Bapeda Provinsi lor Nah kalau gak percaya ini lor Tak tampilkan lagi Hmm Bapeda Provinsi Jawa Timur tentunya Bukan Jawa Tengah Di belakangnya ada Penampakan Musola yang Megat banget Musola dengan guba emas Ini lor Surabaya pagi hari Masih lancar ya Cukup Lancar Belum ada Kemacetan yang berarti Tapi kalau udah Makin siang Biasanya yuk Ya sudah lah Kita tahu sendiri Seperti apa Surabaya Itu Di sebelahnya kantor gubernuran Pojokannya itu adalah Titik malnya Surabaya lor Atau Biasa disebut Sebagai Surabaya Zero Kilometer Monumen Disana ada Kayak patung reyok Gitu ya Kapan-kapan Perlu kok Kesana ya Kalau di Video kesendiri Sudah ada sih Dulu Titik nol Surabaya Sudah pernah Kita bahas Meskipun Kameranya Burem-burem Karena waktu itu Naik sepeda lor Gak siap Dengan drone-nya Nah ini Tak tampilkan Lebih Jelas lagi Mungkin ada yang Pengen ambil Footage-nya Silahkan Yang penting Sertakan Sumbernya Aja lor Nah itu lho Yang tadi Tak bilang Rail kereta api Ada kereta apinya lor Yang jalan lor Gimana Ajib banget ya Kereta api Disini Tidak berani Kencang Karena ini kan Kawasan padat penduduk Dan juga Dia jalannya Di atas Tanah Ya semua Di atas tanah Tapi ini Lebih ngambang Lagi Gitu Lir Nah Biasanya kan Base Base itu Tidak ada yang lewat sini Kenapa Ya karena ada Apa itu Namanya apa itu Viado apa Apa itu Kan tidak bisa Base lewat situ Kan tidak bisa Nyantol loh Jadi harus muter Karobis Khusus di daerah sini Tidak bisa Loh Keren banget loh Dari atas Asik nih Bener-bener Paku terbalik ya Kelihatan Buanget itu Sampai warna hijau itu Pakunya Kita puterin Dikit Mantap Ini gerbang Kanan kirinya Asik juga nih Kalau hari biasa Ini ditutup Loh ya Wow Dulu waktu pandemi Kita kesini Jadi waktu itu Bener-bener Soepi lor Tugu Palawan sendiri Bukanya mulai Jam 8 ya Jadi yang Datang sebelum Jam 8 Yo harap Menunggu dulu Oke Perjumpaan kita Kali ini Terbang Di atas Dari Tugu Palawan Berakhir Sampai disini Ini aku lagi Mencari Tempat Pendaratan Yang Wah Yang Keren Yang Pas Yang Nyaman Sekalian Tak Turunkan Aku Pengen Memperlihatkan Dugu Palawan Oke Ayo Komen Like Juga Share Ditunggu ya Kalau 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 Mau Ada tempat Yang Asik Bisa nih Ditulis Di komen Nanti Kalau aku Kebetulan Ada waktu Dan juga Ada rezeki Tak Jalan-jalan Kesana Ayo Tempat Tempat Terakhir Aku Di mana Tidak Kelihatan Dari atas Wiss Gitu Yang penting Tetap Sehat Tetap Semangat Tetap Jalan-jalan Jangan Apa ya Jangan Berlebihan Pokoknya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh